Di stasiun Pasar Senen, Pembersa mulai terjadi hari ini, jumlah penumpang yang berangkat ke sejumlah kota di Pulau Jawa meningkat tajam. Untuk mengetahui situasi terkini di stasiun Pasar Senen, kita telah terhubung dengan rekan Syed Masyur dan Juru Kamera Rangga Samudera. Ya, Syed, bagaimana situasi terkini di stasiun Pasar Senen? Apakah sudah dipadati oleh para pemudik? Situasinya cukup padat, Julita. Kalau Anda lihat di belakang saya, memang saat ini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, sejumlah penumpang yang akan melakukan mudik ini menumpuk di stasiun Pasar Senen ini. Bukan hanya di kursi-kursi ruang tunggu ini, tapi juga di lobi dari stasiun Pasar Senen ini juga cukup ramai begitu. Bahkan di ruang tunggu, dekat teron kereta juga terisi penuh, kami lihat. Melalui mikrofon juga petugas-petugas di stasiun Pasar Senen ini menginformasikan ataupun mengumumkan pemberitahuan-pemberitahuan kepada calon penumpang agar kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga coba mengurai daripada penumpukan-penumpukan apabila memang terjadi di sepanjang lobi daripada stasiun Pasar Senen ini. Ada sekitar 17.400 orang yang akan berangkat pada hari ini, Julita. Namun dari sisi penjualan tiket ini sebetulnya sudah terjual di atas 100 persen. Kenapa 100 persen? Karena meskipun sudah ada yang berangkat 17.400 dari stasiun Pasar Senen, nantinya di stasiun-stasiun lainnya, stasiun-stasiun di tempat singgah daripada kereta yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini akan mengambil penumpang lainnya, sehingga secara akumulasi ini sudah di atas 100 persen daripada tiket yang terjual untuk hari ini sendiri. Sehingga sekali lagi, kalau yang kami dapat laporkan situasi terkini, Julita, sangat ramai sekali di stasiun Pasar Senen. Dan ini sudah terjadi sejak dua hari terakhir ini. Baru-baru beberapa saat yang lalu juga, Julita, Kementerian Perhubungan, ada Menteri Perhubungan Budiakarya Sumadi, didampingi oleh Pangdam Jaya, Majen Untung Budi Harto, dan juga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, memantau langsung ataupun melakukan inspeksi di stasiun Pasar Senen ini, memeriksa sejumlah persiapan dan juga fasilitas penunjang dari Padamudik di stasiun Pasar Senen ini. Dan dalam keterangannya tadi, ia mengatakan bahwa sejauh ini sudah cukup siap. Dan juga semua fasilitas yang mendukung ini sudah sangat mendukung daripada proses mudik lebaran tahun ini. Dan salah satu yang paling ditekankan juga tadi adalah adanya penjualan tiket secara online ini yang memang cukup efektif dalam mengurai penumpukan. Sehingga tidak ada lagi orang ataupun penumpang yang menumpuk di depan loket-loket penjualan tiket. Dengan tiket online, masyarakat bisa mengesan dari rumah, sehingga yang datang ini benar-benar yang akan baru berangkat begitu. Berkat dengan keamanan juga dari Kapal Dametro Jaya dan juga Pangdam Jaya, mengatakan sejauh ini di stasiun Pasar Senen sudah cukup aman begitu. Beberapa hari terakhir ini tidak ada tindak kriminal yang ditemukan di stasiun Pasar Senen. Semoga ini bisa terus dijaga oleh petugas-petugas yang ada di stasiun Pasar Senen ini. Berkaitan dengan data ataupun juga ada berapa sebetulnya tiket yang masih sedia untuk beberapa hari ke depan menjelang lebaran ini, Julita. Sudah ada kami wawancarai Direktur Utama PT KAI, Didik Hartianco. Berikut ini kita simak bersama. Pada hari ini kita menjalankan 28 perjalanan kereta api dengan tempat duduk itu tersedia 20.506. Sampai saat ini sudah terjual 20.977 atau di atas 100 persen atau 102,3 persen. Kenapa bisa di atas 100 persen? Karena ada penumpang kereta api yang naik dari Jakarta, Senen, turun di Cikampek. Dan dari Cikampek sudah ada penumpang lain yang akan menggantikan tempat duduknya itu. Jadi setiap hari di stasiun Pasar Senen rata-rata 28 perjalanan dengan kapasitas 20.500. Kemudian yang fenomenal di Senen, pada hari lebaran itu pun penuang kita tetap tinggi. Artinya dari 20.500 di hari pertama lebaran itu 20.800 yang terjual. Dan di hari kedua ini 19.745. Seperti penjelasan tadi Julita bahwa beberapa hari terakhir bahkan ini menjelang lebaran ini rata-rata penjualan tiket sudah berada di atas angka 98 persen. Bahkan di hari hal lebaran sudah terjual juga di atas 100 persen. Namun meski demikian tiket keberangkatan untuk lebaran ini masih sebenarnya masih ada tersedia beberapa. Terutama di stasiun Gambir kalau informasi yang kami dapat masih di angka 92 persen. Sehingga penjualan tiket ini masih terus dilakukan. Selain itu juga memang penumpang ini sekali lagi tetap harus menyiapkan bukti vaksinasi booster. Sehingga tidak ada lagi kemudian masyarakat yang melakukan protes di stasiun kereta apabila akan melakukan mudik. Karena kebijakan ini tetap harus diperhatikan oleh masyarakat bahwa semua masyarakat yang akan melakukan mudik. Ini wajib untuk kemudian memenuhi semua persyaratan kesehatan utamanya vaksinasi booster. Julita? Baik, saya terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas.